Meskipun larangan ekspor CPO telah dicabut oleh Presiden, namun untuk saat ini harga TBS di Kabupaten Kotelin Barat masih belum mengalami kenaikan kembali. Harga saat ini TBS di Kotelin Barat berkisar antara Rp1.700 per kilogramnya. Harga beli maupun jual tanden buah segar atau TBS gelapas sawit petani di Indonesia sempat mengalami keterpurukan. Di Kabupaten Kotelin Barat, Kalimantan Tengah, meski larangan ekspor CPO keluar negeri dicabut oleh Presiden, harga beli maupun jual ke perusahaan produksi CPO maupun minyak goreng, tanden buah segar, kelapas sawit, petani di Kotelin Barat masih rendah, belum mengalami kenaikan signifikan. Anjeloknya harga sejak adanya larangan ekspor CPO keluar negeri hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Salah satu tengkulak TBS sawit yang berada di wilayah Kecamatan Pangkaran Lada, mengatakan dari Ketepangkelan Bunuh merlukan waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Alifana mengatakan meski larangan ekspor CPO keluar negeri dicabut oleh Presiden, harga beli maupun jual tanden buah segar kelapas sawit petani masih rendah, belum mengalami kenaikan. Anjeloknya harga TBS sejak adanya larangan ekspor ke CPO keluar negeri menyebabkan harga buatan dan sawit terjun bebas. Dari harga Rp3.000 per kilogram bahkan lebih menjadi Rp1.700 per kilogramnya. Sekarang harga beli dari para petani masih Rp1.700, sedangkan harga jual ke perusahaan Rp2.000 per kilogram. Selain kerugian, akibat anjeloknya harga, dampak larangan tersebut buah kelapas sawit sempat tidak laku, sedangkan harga beli pupuk di pasaran masih mahal. Sementara ini belum ada kenaikan, harga distagnasi di harga Rp2.000 sekian aja. Kita beli Rp1.750, jualnya Rp2.000. Ya kerugian, ya kerugian. Misalnya pupuk harga kan mahal, nah ini persidanya juga mahal. Ya, sangat dirugi kan lah petani. Ya harapannya kan kalau ada ekspor kembali kan ada harapan harga bisa naik gitu yang depannya. Para tekmula dan petani di Kota Ring Barat merasa senang dicabutnya larangan ekspor CPO keluar negeri oleh Presiden. Mereka berharap berdampak pada kenaikan harga beli maupun jual TBS kelapa sawit ke perusahaan dan harapan menjadi kenyataan. Jambiri SBTV Jambiri SBTV Jambiri SBTV